Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan warga Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, menggeruduk kantor Bupati Kota Waringin Barat terkait akses jalan desa yang ditutup paksa oleh sebuah perusahaan sawit. Warga mempersoalkan pihak perusahaan menutup akses jalan yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Dalam tuntutannya, warga RT7 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kota Waringin Barat meminta perusahaan PT Bangun Jaya Alam Permai atau BJAP untuk membuka kembali akses jalan yang ditutup oleh perusahaan. Selama ini jalan tersebut merupakan akses menuju kantor Kelurahan dan kantor Kecamatan Arut Utara. Semenjak jalan ditutup, warga harus mencari jalan lain yang lokasinya sangat jauh. Sebelum adanya perusahaan, jalan tersebut sudah ada. Tak hanya soal akses jalan yang ditutup, warga juga mempertanyakan lokasi pemakaman desa yang digusur oleh pihak perusahaan lantaran masuk HGU perusahaan. Padahal sejak dulu pemakaman leluhur warga Dayak itu sudah ada. Warga minta agar lahan pemakaman dihibahkan kepada masyarakat. Dari pihak perusahaan itu belum, masih banyak pertimbangan lah ya. Tapi dari Pak Wakil Bupati tadi sudah untuk memutuskan untuk mengeskarkan di situ masalah jalan yang akses terdekat dari Parijina ke Pangkut. Yang memang itu jalan lama. Dan untuk permasalahan tanah makam itu sudah, tadi sudah diutarakan sama Pak Wakil Bupati, sama Pak Kamat untuk dieskarkan di situ. Itu nanti dari pemerintah daerah melayangkan surat ke BJAP. Sedangkan permasalahan yang lain-lain, yang lebih besar mungkin itu mau diteliti kembali dan dipelajari. Sementara itu Wakil Bupati Kota Wangin Barat, Ahmadi Riansah mengatakan, akan membentuk tim terkait dengan permasalahan warga dengan perusahaan yang ada di Kelurahan Pangkut. Selain itu Wakil Bupati juga mengingatkan ke perusahaan agar tidak seenaknya menutup jalan dan memindahkan ke lokasi lain. Untuk dihibahkan kepada masyarakat sekitar untuk digunakan pemakaman, fasilitas ini bukan hanya untuk masyarakat di situ, tetapi juga sebagai area pemakaman yang digunakan oleh perusahaan diganti itu. Apabila ada karyawan yang meninggal dunia dan sebagainya di sekitar percanaan area pemakaman. Kemudian yang kedua, permasalahannya adalah konflik permasalahan akses menuju jalan R7 Parijina yang begitu lama. Parijina ini kan eksis dari tahun 80-an. Masyarakat bermukim di situ dulu adalah masyarakat penambang. Akhirnya menetap di situ, berladang, kemudian juga berkebun menanam kerapa sawit. Dan saat ini akses mereka yang dulu yang digunakan sebelum perusahaannya ada, itu ditutup dari perusahaan, dialihkan. Sehingga yang aksesnya semula dekat menuju ke Ibu Kota Pangkut, sekarang menjadi jauh, dan mereka minta dikembalikan jalan itu ke jalan asal. Tadi saya menyaksikan Pak Cemat untuk mengkursi kegelampangan, dan kalau dimungkinkan nanti kita buat surat keputusan Bupati tentang penetapan jalan daerah. Karena jalan ini adalah jalan XHPH yang mana sebelum perusahaannya ada, ini merupakan akses satu-satunya yang menuju tempat itu. Sehingga ya, mohon maaf perusahaan tidak seenapnya juga membuat jalan, memindahkan begitu saja yang memang jalan ini merupakan jalan milik masyarakat. Sementara itu, Cemat Arut Utara Amir Mahmud mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan mediasi antara warga dengan perusahaan. Akan tetapi tidak ada titik temu sehingga dilanjutkan ke kabupaten. Kami sampaikan kaitan masalah ini antara PT BJP 1 dengan RT 7 Kelurahan Pangkut, sebelumnya sebetulnya sudah ada mediasi di tingkat Kelurahan. Cuma mengingat ini kan areal perusahaan HGU, jadi memang bukan kewenangan kita untuk memfasilitasi, jadi kami turuskan ke tingkat kabupaten. Dan hari ini memang sudah dipasilitasi oleh Pak Wakil Bupati, kaitan dengan masalah itu memang ada dua pokok intinya, yang pertama kaitan dengan masalah tempat pemakaman umum, yang kedua masalah jalan. Jalan itu sebetulnya akses awal sebelum ada keberadaan perusahaan PT BJP 1 itu, termasuk juga makam. Jadi kami minta kepada pihak perusahaan tadi dipasilitasi oleh Pak Wakil Bupati, intinya kalau bisa memang dikeluarkan, diinklap dari areal perusahaan. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Warin Barat, Kalimantan, Tengah, Sigit Cakwan, Ainyus, melaporkan.